Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI menilai subsidi pembelian motor listrik bagi ojek online salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia. Ketua Umum MTI Pusat Damantoro mengatakan, angkutan online terutama sepeda motor sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi daripada angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus dan rel. Ia mengatakan, menurut undang-undang hingga saat ini, sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan isu keselamatan, di mana tingkat fatalitasnya tinggi terjadi kecelakaan. Selain itu, belum ada pengaturan peran sepeda motor dalam tatanan transportasi nasional. Damantoro menilai, penggunaan sepeda motor yang seolah menjadi angkutan umum karena adanya anomali sistem transportasi di Indonesia yang sangat didominasi sepeda motor. Persoalan kebijakan subsidi kendaraan listrik terletak pada objek subsidinya yakni sisi konsumsi. MTI mengaku setuju dan memandang perlu adanya dukungan fiskal pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik sebagai upaya konversi energi BBM ke energi listrik. Namun, subsidi dinilai lebih tepat diberikan untuk pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, akan tepat jika Kementerian ESDM dapat memberikan dukungan subsidi infrastruktur kendaraan listrik. Mulai dari charging station, jaringan bateri swap, hingga proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya bagi kendaraan listrik. Damantoro menyebut, Subsidi produksi atau subsidi harga jual motor listrik itu sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik atau angkutan umum. Paling tidak, sebagian subsidi dapat dialihkan ke subsidi bus listrik guna mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!